Beliau adalah co-founder dari CryptoWatch, sebuah komunitas daring tempat Bitcoin harus belajar dan berjaring terbesar di Indonesia. Di sini, Kodani memiliki perjalanan yang unik nih, teman-teman, dan panjang sebelum menjadi Bitcoin maksimalis, dan alat terbelah-belahnya sebagai software engineer dan ketertarikan terhadap dunia teknologi membawa Kodani mengenal Bitcoin. Jadi di tahun 2020, beliau menambang Bitcoin dengan menggunakan PC, setidaknya ada 500 Bitcoin, kebayang sekarang sudah berapa nilainya. Sayangnya karena waktu itu Kodani belum memahami nilai manfaat dari Bitcoin dan Bitcoin memang belum ada harganya, dia pun berhenti menambang. Pergerakan harga Bitcoin menginspirasinya untuk mempelajari Bitcoin lebih dalam yang akhirnya menjadikannya sebagai seorang Bitcoin maksimalis. Kodani berkolaborasi dengan Christopher Tahir, consumer kita sebelumnya, dia menunjumlahkan white paper Bitcoin ke dalam bahasa Indonesia dan membentuk crypto agar orang Indonesia tidak gagal memahami value dari Bitcoin itu sendiri. Nah, dalam sesi ini, teman-teman IDBC akan dijelaskan mengenai pentingnya self-custody dan mengapa MPC Wallet akan menjadi solusi untuk menyimpan dan mengamankan Bitcoin kita. Silahkan Kodani untuk membagikan ilmu-nya kepada teman-teman IDBC dengan memulai sesinya. Halo, halo. Selamat sore ya ini ya. Selamat sore semuanya. Ya, mungkin hari ini topik saya agak beda ya sama yang biasanya kalau biasanya saya bawa itu outlook tentang Bitcoin, market outlooknya. tapi mungkin ada juga saya biasanya bawa tentang Bitcoin, why not Bitcoin. Atau juga bisa juga biasanya saya bawa yang lebih seru itu Bitcoin. Nah, tapi kali ini agak beda, mungkin ya agak teknikal sedikit ya, tapi saya coba mempersingkat atau mempermudah supaya kalian mengerti apa itu sebenarnya MPC Wallet. Ya, seperti event sebelumnya, sudah diterangin sama Mas Fajar ya tentang self-custody. Ya, banyak ya sebenarnya di Bitcoin itu, Bitcoiner ya, sebagai Bitcoiner itu biasa orang itu selalu berpikir gimana sih saya itu self-custody. Ya, begitu. Gimana itu self-custody, habis itu juga cara mengimpan seed phrase, ya kan, memakai, ada yang memakai hot wallet, ada yang memakai gold wallet. Itu talent sih sebenarnya sih ya. Tidak semua orang pinter untuk mengimpan seed phrase-nya. Nah, jadi sebenarnya seed phrase itu sendiri adalah single point of failure sebenarnya ya. Ada banyak orang yang kehilangan juga seed phrase-nya. Nah, jadi ada yang juga ke-hack. Ada juga pada saat menginstall hot wallet di handphone, habis itu ke-hack. Pada saat dia meng-create seed phrase itu, kebaca, mungkin handphonenya ada malware atau apa. Habis itu, karena kalau mengandai seed phrase itu, kalau orang mendapat seed phrase itu, the whole thing's gone. Karena itu adalah key satu-satunya untuk mengakses dompet kamu ya, dan bisa bertransaksi. Nah, ya sejalan waktu, banyak ini ya, mungkin semua orang juga di sektor Bitcoin ini juga memikirkan gimana sih supaya bisa must adoption gitu loh. Bisa mempermudah orang untuk self-custody. Karena kan banyak orang yang masuk pilih Bitcoin cuma hanya tahu buy and sell. Then I'll buy and hold it in exchange gitu. Nah, ada yang few Bitcoiners yang udah agak advance, yang punya background computing, mereka gampang beroperate kayak install node, kayak tadi Mas Fajar terangin how to install a node, how to pakai desktop wallet, how to run a node. Mungkin juga ada yang bisa melakukan multi-sig wallet. Jadi, banyak sih cara-caranya. Nah, cumanya nggak semua orang ngerti gitu loh untuk mengimpan seed phrase atau mengenerate seed phrase itu sendiri dengan aman gitu kan. Atau mempergunakan hardware wallet kayak lu mesti beli ledger, mesti beli treasure, keystone gitu. Nah, akhirnya keluarlah sebenarnya satu wallet yang menggunakan teknologi namanya MPC. Yaitu pertama kali itu dibuat sama Jengo. Jadi, Jengo ini menjadi pelopor menggunakan teknologi MPC, threshold signature, untuk membuat suatu wallet yang di mana dia menghilangkan seed phrase. Jadi, bagi user itu, kamu nggak usah perlu tahu deh, seed phrase itu nggak ada seed phrase-nya gitu loh. Karena semua wallet itu biasanya mengenerate seed phrase gitu loh. Nah, kalau yang tidak mengenerate seed phrase itu biasanya itu ya kalian menitip di suatu tempat. Kalau kalian tidak ada seed phrase, berarti kalian menitip di suatu tempat. Misalnya di exchange-exchange, kalian nggak pegang seed phrase. terus, tapi kan itu bukan namanya self-custard. Nah, self-custard itu harus pegang your own key. Nah, tapi kan risky kan. Nah, di sanalah datanglah MPC. MPC teknologi ini, di mana kalian bisa meng-hold sesuatu dengan sendiri tanpa harusnya seed phrase. Nah, mungkin saya akan share screen dulu, mungkin lebih gampang ya menjelasinnya. MPC itu sebenarnya artinya kepanjangnya itu multi-party computation. Nah, ini kan sebenarnya problematik utamanya adalah banyak orang yang sudah menghilangkan key-nya. Seperti saya juga dulu ya, masih belum ngerti di tahun 2010, mining Bitcoin, mendownload Bitcoin Core, terus ada private key-nya. Saya nggak tahu private key itu harus disimpan untuk mengakses ke depannya gitu kan. Nah, habis mining, tapi Bitcoin waktu itu tidak ada, di 2010 itu tidak ada nilainya ya. Jadi, saya pikir, ini ngapa ini jalan sebulan lebih gitu ya. Terus, juga nggak tahu mau Bitcoin-nya dibuat apa, tapi komputer saya tetap jalan 24-7, bayar ruang listrik, tapi nggak ada gunanya, dan habis itu saya delete aja for the-nya semua with the private key gitu kan. Udah, lupain aja. Nah, saya tidak tahu kalau private key itu, kalau misalnya saya mau mereng cover wallet saya yang dulu, harus ada private key-nya. Nah, jadi, ya itu. Karena mungkin nggak ngerti ya, awal-awalnya how it works, how Bitcoin works. Mungkin waktu dulu itu juga belum ada wallet-wallet. Seperti sekarang, Blue Wallet, atau mungkin Moon Wallet, ataupun crypto lain seperti Metamask, itu belum ada waktu itu ya. Ya, pasti nggak ada, karena Ethereum aja belum ada waktu itu. Jadi, ya itu gunanya private key. Nah, banyak orang kan nggak ngerti, apalagi yang bukan background-nya komputer. Apa itu private key, mereka tuh totally nggak tahu angka-angka yang acak, yang panjangnya minta ampun itu, nggak ngerti juga. Lebih parah dari password. Terus angka-angka komputer itu, ya orang pasti kan kesusahan untuk nge-keep itu. Jadi, ya itu satu problem sih. Private key mismanagement itu satu problem yang besar. Nah, problem lainnya, seperti ini, ini ada Twitter dari, ini sebenarnya orang Coinbase, Coinbase Wallet. Jadi, dia bilang, key loss itu was still one of the most frequent support request ya. Jadi, banyak support itu di Coinbase Wallet itu, user-usernya itu kehilangan recovery phrase-nya gitu loh. Kalau kehilangan recovery phrase, itu tidak ada orang yang bisa membantu kamu. Karena kalau namanya non-custodial wallet, lu mau cari pembuat wallet-nya, itu nggak ada gunanya gitu loh. Pembuat wallet-nya itu nggak bisa membantu kamu, karena seed phrase itu tidak ada di server mereka. Seed phrase itu ada di kamu, di-generate di kamu, dan disimpan di dalam file, yang BB ada yang pakai JSON file atau file apa, di dalam handphone kamu itu loh. Nah, untuk setiap kali kamu melakukan transaction, kita itu harus menggunakan private key untuk nge-signing transaction. Oke, jadi private key itu dipakai untuk nge-sign transaction, ya untuk membuka lah, membuka log ini adalah milik saya, duit ini milik saya, saya bisa tanda tangan, dan sah untuk dikirim ke orang lain. Nah, kalau itunya hilang, pembuat wallet juga nggak bisa ngebantu kalian. Makanya ini dia bilang kan, nah ini di customer service-nya ini, di support-nya itu banyak banget yang receive, eh gimana nih, gue udah uninstall saya punya wallet atau mungkin handphone-nya hilang, terus dia mau login kembali, dia pikir, kebanyakan orang pikir, oh, pakai biasanya pakai username password kan, kalau aku bisa ingat username password, saya udah bisa masuk lagi di wallet saya, seperti digital banking, atau even Gojek, atau OVO wallet kan, kalian nggak usah pusing, private key atau apa, kalian tinggal masukin nomor telepon, get verifikasi, terus duit kalian udah ada di sana, kalau di non-custodial wallet itu, tidak bekerja seperti itu gitu. Nah, jadi, agak susah kan, makanya sebenarnya Coinbase wallet sendiri juga lagi mendevelop MPC wallet mereka gitu loh. Nah, tapi mungkin belum dirilis ya sama mereka ya. Mereka juga lihat problem ini gitu. Nah, dan di sini juga, ya, namanya private key ya, private key itu single point of value, seperti tadi saya bilang. Kalau hilang, hilang nggak ada yang bisa recover gitu. Nah, saya jelasin, nah ini sebenarnya, klasik, klasik, private key itu, ya ini. Jadi, kalian tuh hanya punya satu key, yang bisa membuka lock ini. Nah, kunci ini sebenarnya adalah, signing, digital signature. Jadi, duit kalian, Bitcoin ada di dalam vault ini. Kalian butuh kunci ini, untuk membuka ini, pada saat kalian, anggap aja, pada saat kalian membuka ini, adalah kalian mendatanganin digital signature, habis itu, kalian baru bisa spend, Bitcoin yang ada di dalam, kalian baru bisa ngambil, dan pindahin, ke tempat lain. Oke, this is, very simple ya. Untuk, biasanya, untuk mengenerate key ini, ya inilah, seed phrase. Pada saat kalian mengeret key ini, dari handphone, dari wallet, misalnya dari ledger, kalau dari ledger itu, mereka mengenerate seed phrase itu, dari USB-nya. Jadi, kenapa, kenapa ada USB ledger? Itu, supaya tidak generate key-nya itu, di handphone, karena takut handphone, atau, komputer kalian itu, ada malware-nya, atau ada spyware-nya, yang meng-capture, pada saat kalian, meng-create new wallet itu, kan, biasanya meng-create wallet itu, keluar nih, langsung seed phrase-nya 12, nah, itu biasanya mereka meng-capture. kalau diambil, image-nya itu, dan dikirim ke hacker, ya selesai gitu loh. Nah, kalian mau simpan di kertas, mau tulis di kertas, nggak ada gunanya, karena pada saat kalian meng-create itu, itu di-capture. Oke, nah, makanya ada hardware wallet, kalian meng-create itu, pada saat meng-create seed phrase itu, di sesuatu yang offline, yang tidak terkoneksi ke internet, yang tidak bisa terhubung sama dunia luar gitu loh, makanya pakai ledger di luar, ataupun keystone yang, cold storage yang tidak ada, yang cuma device, yang tidak ada terkoneksi wifi, atau USB, atau apapun itu, itu lebih secure lagi. Jadi, itu problematiknya, pada saat kalian membuat kunci ini, dan digital signature ini, ini lock-nya ini. ini ada salah satu yang mungkin lebih secure lagi, yang biasanya namanya multi-seek, kalau kalian tahu multi-seek itu apa, nah ini seperti multi-seek ini, anggap saja satu address bitcoin ini, di dalam ini, ada dua lock, ada dua kunci, jadi contohnya mungkin, mungkin saya sama, mungkin pasangan saya, atau istri saya, untuk membuat satu joint account, kayak di bank gitu kan, membuat satu joint account. Nah, untuk nge-spend ini, kita harus sama-sama, melakukan signature, kita harus sama-sama membuka lock ini, baru kita bisa nge-spend duit yang ada di dalam vault ini, di dalam kotak ini gitu loh. Nah, tapi, ini ada, pronya, ya, pronya, ya better security, bukan satu key. Jadi, kalau satu key kecuri, satu key nggak kecuri, ya, nggak bisa, nggak bisa buka juga, misalnya satu di-hack gitu kan. Ya, hacker-nya juga nggak bisa ngapak-ngapain, karena dia butuh satu kunci lagi, untuk membuka ini gitu. Ya, cuman, ya, balik lagi, cons-nya adalah, untuk membuat ini biasanya, kita pay higher fee, satu. Kedua, itu, kalau hilang satu, ya sama aja, berarti, juga nggak bisa buka, samanya. Salah satu hilang aja, udah selesai. Misalnya, misalnya kunci yang ada di istri saya, hilang, misalnya contohnya. Ya udah, saya nggak bisa di-cover gitu, biarpun saya ada satu, satu kuncinya lagi gitu kan. Tapi ya tetap aja, saya butuh dua kunci, untuk ngebuka ini gitu loh, untuk mengambil duit yang ada di dalam, untuk dipindahin gitu. Ya, jadi, multisik itu juga, ada, ada kelemahannya gitu. Memang, better security, tapi tetap ada kelemahannya juga, di pivot key tersebut. Oke, nah, ini ada satu lagi, SSS, ini biasanya, namanya, semir, sharing, semir, secret sharing, tapi ya, bisa juga namanya secret sharing, skema ya. Nah, ini apa bedanya? Pada saat pembentukan, fault ini, nah, kunci ini itu dibagi dua, jadi tetap satu kunci, tapi dibagi dua, jadi kayak, sub-1, sub-2 gitu, di bagian satu, bagian dua. Nah, pada saat saya membuka, saya menggabungkan, dua, dua belahan kunci ini, jadi satu, dan saya colok ke dalam untuk buka. Jadi beda ya, sama multi-seek ya tadi ya, multi-seek itu, dua kunci, masing-masing, pegang, dua private key, dua seed phrase, pas bukanya barengan. Nah, kalau ini enggak, ini, kuncinya itu dibagi dua, ya, jadi seed phrase-nya, mungkin dibagi dua, atau private key-nya dibagi dua. Nah, pada saat, mau membuka, ya, itu tetap harus digabung, dua-duanya. Nah, cumanya, di sini, pada saat penggabungan ini, itu bisa ada chance untuk di-steal juga. Ya, jadi pas penggabungan, di-create di satu tempat, akan di-steal juga gitu. Jadi, bisa ke-capture juga sama hacker, sometimes, pada saat penggabungan ini juga. Ya, nah, jadi, ini udah ada dua nih, cara untuk gimana men-securekan. Nah, next generation-nya apa? gimana kita bisa, ya, kayak membuat sesuatu itu, pada saat kita membuat lock itu, eh, fault itu, key-nya itu tetap terpisah, ya, now made is other, tapi, dan pada saat melakukan transaksi, juga tidak ketemuan. ya, jadi, tidak pernah digabung, jadi, sambil itu digabungkan, ada single point of failure juga gitu, bisa ke-capture sama hacker. Ini juga sama sekali, enggak tergabung gitu loh. Nah, ya ini, teknologi yang namanya threshold signature gitu loh. TSS biasanya, threshold signature same, yaitu salah satu cryptography field dari MPC, multi-party computation. Nah, kenapa multi-party? Ini sebenarnya, pada saat kamu melakukan transaksi atau pembuatan wallet tersebut, itu harus ada beberapa party atau node, ya, komputer yang melakukan, yang mengenerate itu secara terpisah, key-nya, dan berkomunikasi satu sama lain, sama device, semuanya device kamu itu juga salah satu, termasuk di dalam MPC, dan node, misalnya contohnya Jango atau Coinbase, ya, mereka punya node satu lagi yang untuk mengenerate juga key kedua, dan mungkin ada third party satu lagi, trusted third party, kalau terjadi apa-apa sama Coinbase sama Jango, si third party ini bisa meng-cover key yang kedua ini yang hilang gitu loh. Itu bisa di-regenerate ulang sama di third party ini. tapi hanya user yang bisa meng-activate itu gitu loh. Jadi, misalnya contohnya, kalau misalnya hilang salah satu key-nya, Coinbase hilang, atau mungkin mereka berdua, misalnya si Coinbase atau third party ini, yang trust that third party ini sama-sama kayak, ayo kita buat key baru satu lagi yang untuk menggantikan usernya. itu nggak bisa gitu, jadi mereka nggak bisa berkolusi untuk meng-replace key yang si user ini. Mereka nggak bisa. Jadi user hanya yang bisa memanggil itu untuk meng-generate key baru sebagai pair-nya yang kedua gitu. Jadi, mungkin saya akan kasih lihat grafiknya kayak gini. Nah, kalau MPC itu jadi gini. Kalian pada saat membuat wallet tersebut ini, itu lock-nya ini sebenarnya terbentuk dari setengahnya key kamu, setengahnya key satu lagi. Jadi, dua party, tapi lock-nya satu, bukan lock-nya dua. Nah, cara membukanya adalah, kalau di multi-seek, itu bisa satu buka dulu, terus kalian tinggalin satu lagi, ntar kapan baru buka, nah baru transaksi itu terjadi. Kalau di ini, kalian harus jadi ibarat gini, kalau saya buka pertama, saya mengisi inisiat transaksi, saya putar ini lock-nya itu, misalnya 60 derajat gitu kan. Nah, sisanya 40 derajat, itu diputar sama mungkin 40 persen lagi diputar sama key kedua gitu, untuk supaya transaksi ini terjadi. Dan ini nggak pernah ketemu. Key satu dan key dua ini tidak pernah ketemu. Dan juga ini tidak bisa digabung. Jadi, kalian hanya bisa ngelempar aja. Eh, lu sambungin ya transaksi saya ya. Saya udah ngesign setengahnya. Setengahnya, kamu continue setengahnya gitu loh. Jadi, orang kalau cuma nyurik setengahnya, ya nggak bisa juga. Setengahnya nggak bisa diputar juga gitu. Dan sebenarnya, kelebihannya di sini ini, itu tidak ada yang bisa di-hack. Karena tidak ada seed phrase. Jadi, misalnya contohnya saya meng-create wallet ini di handphone saya ya. Saya buat saya create wallet baru di JNGO ya. Terus, pada saat meng-creation itu, tidak ada disuruh kayak, eh, kamu harus menuliskan seed phrase itu, atau langsung dikeluarin 12 angka di telepon, terus mungkin ada CCTV atau orang samping yang bisa lihat, atau mungkin ada hacker di handphone itu yang lagi nunggu nge-capture 12 seed phrase itu, nggak ada gitu. Jadi, dia no chance untuk mengambil duit kamu. Karena itu terbentuk dari belakang secara cryptographically, dan itu berkomunikasi antara node 1 dan node 2, device 1 dan device yang di server, itu secara zero knowledge. Jadi, even mereka buat vault ini, itu tidak ada yang tahu private key-nya, karena itu secara secretly itu berkomunikasi. Mereka sama-sama tidak membuka reveal secret masing-masing, tapi it works gitu loh. Ini bisa nge-verify bahwa dua ini adalah valid, tanpa saya harus nge-reveal secret-nya gitu. Nah, itulah zero knowledge kan. Nah, di sana itu, jadi tidak ada celah di mana key ini akan bobol gitu loh. Nah, sebenarnya MPC ini bukan teknologi yang baru ya. Sebenarnya sudah cukup lama, tapi MPC ini belum banyak dipakai sama retail user. Jadi, biasanya MPC teknologi ini dipakai sama custodian. Custodian itu custodian untuk exchange gitu loh. Institution yang biasanya nge-hold bitcoin 10 ribu lah, 100 ribu lah. Itu biasanya pakai ini. Karena ini yang paling secure. Dari semua wallet, apapun itu, mau call wallet, mau multisig, mau sharing SSS atau apa, ini yang paling secure dan paling gampang untuk di-recover. Jadi, tidak usah takut, aduh, ini gimana nih hilang nih salah satu device. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada backup yang bisa nge-recover meng-create key baru gitu loh. Tapi itu ada ruse-nya ya, itu ada SOP-nya untuk nge-create. Gak gimana itu SOP-nya. Biasanya multisig ada yang 2 on 2, ada 2 on 3, atau 3 on 5, 3 of 5 gitu yang men-generate, yang bisa men-generate key barunya gitu loh. Misalnya contohnya saya hilang. Misalnya saya pegang key exchange ya, misalnya contohnya. Terus key saya hilang, tercacer gitu. Nah, gimana dong kalau saya hilang, yang di-exchange semua di call wallet semua, habis dong? Ya, gak bisa. Nah, mungkin harus ada misalnya bot of director, atau mungkin siapa lagi, atau 3 orang lagi yang ada di bot of director, bisa nge-sign bersama dengan server, untuk nge-create key baru untuk saya gitu loh. Nah, biar saya bisa ngebuka lagi transaksi ini. Jadi, bisa di-recover secara gampang, secara gampang sih, dan secure gitu loh. Gak seperti multi-seek, kalau multi-seek hilang salah satu, selesai sih itu sih. Kalau misalnya exchange pakai multi-seek sih, misalnya 3 founder pegang, 1 hilang atau 2 hilang, misalnya dia 2 per 3 harus nge-sign, 2-nya hilang, wah, gak ada yang bisa bantu recover itu, karena itu akan hilang selamanya. Kalau di MPC, bisa di-recover, tapi ada step SOP-SOP tertentu, yang harus dilalui dulu, yang biasanya di custodian itu, ada sih step-stepnya itu, ada yang disimpan di hardware, setengah kinya ada di hardware, mungkin setengah kinya lagi ada di Google Cloud, ada setengah kinya mungkin di hardware wallet-nya, itu bisa dikombinasi gitu loh. Jadi, banyak sih kombinasi-nya itu untuk men-generate ulang kinya satu lagi gitu. Nah, why MPC is better than surface? Ya, udah pasti ya. There is no single point of failure, gak usah stress, memikirkan gimana saya meng-keep ini, kalau kertas ini hilang, wah, mati gitu kan. Misalnya saya tiba-tiba, saya mau keep ini untuk di-inherit ke anak cucu, tapi mungkin di tengah jalan hilang, atau mungkin terjadi sesuatu sama kertasnya, atau apapun itu, atau saya keep di USB, USB-nya rusak misalnya, atau apapun itu, ya itu bisa fatal ya. Jadi, MPC, ya gak usah pikirin sit-fresh sih, udah gak usah 12 kata itu, gak ada gitu loh. Simple, to recover if your phone or anything lost, your hardware wallet lost. Ya, entirely control on-chain, semua di on-chain, dan pakai note, ya, beberapa note of your computer. Terus, ya ini no single point of failure, ini untuk yang Ethereum dan beberapa Web3 wallet. Ya, no one can steal your NFT. Lu gak bisa kena phishing, karena there is no sit-fresh. Lu kena phishing pun, tidak ada sit-fresh yang lu bisa masukin untuk untuk apa, untuk melakukan transaksi, atau generate wallet, atau merestore wallet. Ya, kalau misalnya phishing itu kan suruh, oh masukin sit-fresh nih, rupanya website-nya bohong gitu, Metamask-nya, website-nya bohong. Pas lu masukin sit-fresh, udah diambil sama dia gitu kan, sama website yang phishing gitu. Jadi, untuk supaya tidak terjadi itu ya, tidak harus ada sit-fresh gitu. Jadi, tidak akan terjadi hal phishing juga gitu loh. Ya, ini sih saya, sebenarnya ini masih banyak ya, bisa detail banget, dan mungkin akan panjang sekali, dan mungkin akan teknikal, sekali, tapi ini saya coba, senon teknikal mungkin, segampang mungkin ya, saya nggak tahu bagi kalian gampang atau enggak, tapi ya ini saya coba lah ya. Ya, mungkin bisa reference, kalau misalnya kalian mau baca-baca, ya kalian bisa ke Jengo, mediumnya Jengo, nah itu mereka pertama kali sih, yang men-introduce MPC ke retail. Sebenarnya kalau MPC ke kastodian, itu sudah banyak sih ya, mungkin ada Saviour, ada Unbound Security, ada Fireblock, nah itu, itu yang biasanya untuk institution gitu, yang untuk keep seribu BTC ke atas. Nah ini pertama kali Jengo itu, mereka buat supaya bisa mass adoption, orang-orang dengan gampang, bisa, nggak usah pusing, mereka bisa keep Bitcoin mereka itu, self-custody gitu loh, sendiri, dikustody sendiri, tanpa harus taruh di exchange, dan juga gampang di pass ke, maybe ke istrinya, atau karena misalkan dari sesuatu, ya mungkin ditulis aja passwordnya, atau apa, kalau misalnya ke handphone, atau emailnya gitu, dari handphone, untuk nge-generate key baru, atau dikirim ke wallet lain, ya gampang sih, recovery kalian bisa baca-baca di Jengo. Currently, sampai sekarang, masih Jengo ya, yang benar-benar MPC-based, Coinbase, maybe coming soon, dari saya sendiri juga, coming soon, saya juga lagi buat satu sih, jadi, ya mungkin, ya mungkin 3-4 tahun ke depan, akan mungkin akan banyak MPC wallet, yang akan ada di market sih, untuk retail, untuk membantu mass adoption, ya itu aja sih sebenarnya. Lain dengan sesi sebelumnya ya, kalau kita tadi bahas tentang, generational wealth, lalu terus, sekarang kita ada tahu nih, caranya untuk men-secure aset kita, for a longer time, dengan solusi MPC wallet. Nah, di sini teman-teman, ada beberapa pertanyaan, yang pertama dari Casing Bagas, kok kalau backup private key, dari Jengo, dari iCloud, atau G Drive, di Steel gimana? Lalu mereka bisa akses, Jengo kita, karena email kita udah di-hack, misalnya kayak gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. biarpun, jadi gini, pada saat kita meng-generate, pakai Jengo, itu setengahnya itu ada di, kalau misalnya pakai iPhone, itu setengahnya, itu ada di iCloud, kalau di Google Drive, itu setengahnya ada di G Drive. Jadi, saya pernah dulu, pertama kreatenya pakai iPhone, pakai email saya, tapi di iPhone. Setengahnya itu di iCloud. Pada saat saya mau ganti, tukar handphone, device baru, di Android, saya pakai email yang sama, tapi kan setengahnya itu, tidak ada di G Drive, jadi dia cari G Drive, itu tidak ada, karena saya tidak pernah backup di sana. Saya coba ngambil dari iCloud saya, setengahnya itu dipindahkan ke G Drive, supaya dia bisa baca itu. Itu pun tidak bisa. Jadi, saya tidak tahu apakah Jengo sekarang juga sudah menge-fix itu, tapi itu tidak bisa. even kalau misalnya orang nge-hack juga G Drive kamu, mereka mengambil setengahnya, dan pindahkan ke sana, mereka itu mesti lewat banyak verifikasi sih, maksudnya even di device-nya mereka, mereka mesti, ya kalau mereka tahu email kamu, tapi mereka juga need your, maybe your phone number, maybe your face recognition, mungkin, ya, mungkin beberapa, ada pin kamu, atau apa, untuk membuka yang setengahnya itu, gitu kan. enggak bisa hanya kamu ngambil yang setengah itu, terus kamu pindahin ke handphone lain, terus kamu bisa ngerestore balik itu, dan bisa, enggak bisa sih dia, jadi dia itu bukan setengahnya, setengahnya lagi itu ada di Jengo-nya, gitu loh, yang akan di-verify sama mereka, akan berkomunikasi untuk membuka itu, gitu. Jadi pasti ada flow-nya, flow-nya di sana itu, yang tidak gampang, ya, untuk kalian hanya copy-paste, gitu loh, jadi enggak bisa, itu ter-encryption banget, Dan ada flow-nya, flow-nya itu untuk ngebuka setengahnya ini, untuk nge-verify setengahnya ini. Nah, dan itu enggak ada private key, ya, tadi pertanyaannya kan, ada private key gak? Itu enggak ada private key. Itu purely encryption file yang, lu enggak tahu juga itu bacanya apa, tah, itu dalamnya bentuknya, ya, kayak private key yang panjang, gitu, you don't even understand that, gitu, jadi, lu juga enggak tahu, apakah itu setengahnya, adalah, ada di Jengo atau bukan, gitu loh, mungkin, ya, karena dia itu ter-encryption banget, gitu. Ya, itu sih, menurut saya, sampai hari ini, ya, saya udah baca, sebenarnya udah banyak meeting, ya, sama beberapa MPC provider, sampai detik ini, belum ditemukan, telah, apapun, di dalam MPC, jadi, karena, lu enggak bisa hack sesuatu yang tidak, pernah ada, ngerti enggak? Lu enggak bisa hack sesuatu yang tidak pernah ada, karena enggak ada seat freeze-nya, enggak ada private key-nya, lu enggak bisa nge-hack, gitu loh, nah, makanya, kenapa institutional itu, paling banyak pakai, MPC, untuk nge-store Bitcoin yang, banyak banget, aset yang banyak banget, atau, crypto lain, tapi enggak semua, enggak semua blockchain, maksudnya, enggak semua blockchain yang MPC kompatibel, sekarang, makanya, mungkin Bitcoin, ya, Ethereum, and all, ERC20, apa, standard bisa, I think Solana, belum, ya, maybe masih, jadi, itu, masih sesuatu yang, karena kan, institution, ya, dan exchange itu kan, pengen keep, banyak aset, ya, bukan hanya Bitcoin aja, I mean, a lot of aset itu, jadi, tapi, ya, enggak semua blockchain itu, compatible with MPC, ya, belum, tapi, maybe soon, soon, akan, akan bisa compatible, ke sana semua sih, that is the safest, protokol sih, sejauh ini, untuk nge-keep, your crypto. Ya, intinya susah di-hack, untuk, bukan susah di-hack, enggak, susah di-hack, karena, tidak ada, tidak ada private key, you cannot hack, that gitu loh, ya, so, I think it's weird, oke, the next question, apakah MPC wallet, termasuk non-custody, ya, of course, it's non-custody, karena, key-nya enggak ada yang pegang kan, maksudnya, lu yang pegang, lu yang initiate transaction-nya, gini contohnya ya, anggap aja, kita membuat MPC wallet, Kinan sama saya, membuat MPC, satu wallet ya, saya pegang setengahnya, Kinan pegang setengahnya, dan di saya itu, saya yang meng-create, jadi, saya yang bisa initiate transaction, si Kinan, itu hanya server diam, yang tidak bisa nge-initiate transaksi, biarpun dia punya setengahnya di tempat dia, ya, jadi, setengahnya di tempat dia, itu, dia tidak bisa, misalnya, contohnya, dia adalah, Jango, gitu ya, Kinan adalah Jango, terus, Kinan punya setengahnya kan, saya untuk nge-sign transaction, harus, yang tadi saya gambar itu, dia bisa mutar kan, tapi, sebelum dia mutar, saya harus mutar dulu, karena dia, dia yang kedua yang harus mutar, untuk nge-complete everything kan, nah, saya kalau nggak mutar, awalnya, dia nggak bisa continue dari, misalnya, saya mutar, harus mutar 60%, contohnya, si Kinan baru bisa lanjutin 40%, tapi kalau saya nggak mutar ke 60%, gimana Kinan untuk mutar di last 40%, ya, nggak bisa, gitu kan, jadi, that is the thing, jadi, even dua, dua side, ya, server si Jango ini, Jango ini tidak bisa melakukan apapun, nah, kalau di exchange kan nggak, kalau anggap aja, Jango itu exchange ya, Jango itu, server exchange, misalnya, contohnya, saya kan nggak pegang apa-apa, saya cuma nulis, saya mau withdraw transaction, si Jango atau si exchange yang full key kan, dia yang punya full key, full authority untuk ngekirim, untuk membantu saya sebagai user, untuk ngekirim duit saya keluar, ya, itu, itu kastodial, karena lu nitip semuanya ke dia, lu nggak pegang key-nya, kalau di sini nih, tidak ada yang pegang key, saya, ya, tadi, setengah pada saat itu, saya ada setengah, dia ada setengah, tapi saya yang harus nge-initiate dulu, dan setengah saya ini dibagi setengah lagi, ada di Google Cloud saya, jadi, kayak ada, udah ada tiga gitu, saya pegang dua di sini, supaya untuk nge-backup, kalau handphone saya hilang, saya bisa nge-recover, nge-create key baru, untuk supaya saya bisa putar 60% itu, dan, di Jango putar lagi 40%-nya gitu, susah sih, kalau mau di-hack itu, kayaknya nggak ada celah juga, nggak tahu, yang never say never, sampai hari ini, itu yang paling gampang di-recover, tapi paling susah di-hack. Itu solusi sih, dari semua wallet yang pernah ada di crypto sih. The next question, nah ini, cara pakai keystone, kayak gimana kok, dan ada referensi nggak, yang buat di-share gitu? Oh, saya kebetulan, saya nggak bisa demo, soalnya keystone saya itu, ya udah dipakai, saya, nggak mungkin kan saya, saya show di sini, how to, nggak bisa sih, saya nggak bisa demoin, tapi ya mungkin, coba aja cari di YouTube ya, mungkin ada sih, banyak tutorial yang ngajarin, how to use a keystone, erget-nya ya, jadi, kalian bisa pakai keystone dengan blue wallet, nah misalnya kalian takut nih, blue wallet kalian itu, misalnya di handphone ya, handphone namanya handphone, lu ada pakai, ada install app, APK, atau apa yang lainnya, itu ada resikonya gitu, mungkin ada malware, kamu juga nggak tahu, atau apa, pada saat kalian install blue wallet, pas pembentukan shift phrase-nya, kecapture, tapi kayaknya, terakhir ini, shift phrase susah kecapture, apalagi pakai, makanya saya selalu bilang ya, kalau bisa itu, sebenarnya, cukup secure sih, maksudnya, nggak usah pakai, nggak usah separna orang, pakai keystone, ataupun ledger, tapi pakai blue wallet, dia secure, tapi, harus di handphone yang, mungkin, kenapa saya bilang, harus flexip phone, yang mungkin lebih mahal ya, kalian jangan coba-coba beli yang, handphone 700 ribuan, YPR pun dia baru, atau handphone 1 juta, baru, terus, beli langsung, cuma kalian install blue wallet saja, biasanya handphone murah itu banyak, ya itu, lo tau lah, dalamnya udah di pre-install, yang, software-software yang nggak jelas gitu, ya jadi, itu juga bahaya, karena, karena kenapa, biasanya handphone yang bukan flexip, ya, itu, bukan pakai OS terbaru, ya, even, flexip juga, seperti Samsung itu, tidak ada, OS terbaru, misalnya, contohnya nih, saya pemakai pixel, misalnya tentunya, pixel itu kan dapat, apa ya, OS terbaru, jadi, apapun misalnya ada, ada celah, itu langsung di fix sama Google, langsung besok update, langsung udah jadi gitu, udah secure gitu kan, nah, kalau di Android lain, itu mereka telat gitu, karena Androidnya itu kan, dimodif dan di custom sama, handphone provider tersebut gitu, nah, jadi, itu akan late gitu, nah, itu, kalau misalnya terjadi ada celah, misalnya contohnya Android 12 itu ada celah, dan kalian masih pakai Android 12 untuk di blue wallet, nah, itu, bisa ada, resikonya gitu, bisa ke caption, dan juga Android baru itu biasanya, atau mungkin iOS ya, saya nggak tahu iOS ya, Android itu tidak bisa nge-screenshot sekarang, kalau di blue wallet, jadi, kalian totally bisa, even share screennya tadi blank, pada, ada screen tertentu, yang ada shift phrase-nya, atau yang di backup, pada saat mau restore key-nya, itu totally blank out, jadi, kalau ada malware juga, nggak bisa, tapi itu, make sure itu mesti Android yang udah latest gitu loh, yang baru bisa, bahwa blue wallet-nya bekerja dengan maksimum gitu, kalau nggak, ya tetap aja, nah, kedua, kalau yang apa, itu kan ada, kalau di blue wallet itu, ada satu key-nya di belakang itu, pada saat kalian udah create, memang udah tulis di kertas, tapi kan blue wallet-nya masih di sana tuh, nah, itu mereka tuh ada save, ada sama-sama database-nya, JSON-nya di handphone tersebut, nah, takutnya ini, handphone-nya dipenetrate, ininya diambil, selesai, nah, tapi di blue wallet itu, selalu ada satu option, kayak encrypted, encrypt your key gitu loh, nah, itu kalau encrypt your key, jadi, biarpun ini file ini diambil sama hacker, ini nggak bisa dibaca, kalau dia nggak tahu password kamu, untuk ngebuka ini gitu, nah, cuman password, ya, namanya cuman 6 digit ya, 7 digit, mereka nge-force 7 digit, 6 digit itu cepat banget, jadi, ya, bisa aja, mungkin dalam berapa waktu, itu juga udah kebuka, gitu, nah, ya, jadi, ya, bagusnya itu, kalau keystone itu, ya, tidak, dia nggak generate gitu, dia nggak generate di handphone, tapi dia generate-nya itu, di device yang offline ini, tapi, kalian bisa, air gap, kalau melakukan transaksi, bisa dari blue wallet, tapi, itu nanti namanya pakai air gap, jadi verifikasinya, signing-nya itu terjadi di keystone, tapi, dikirim ke blockchain-nya, itu tidak dari keystone, itu dari blue wallet kamu, yang hot wallet, yang terkonek ke data, jadi, signing ceremony-nya, tidak terjadi di handphone, signing ceremony-nya, terjadi di keystone, itu namanya air gap transaction, ada pertanyaan lagi kok, ini terkait, generasional wealth, apa kalau, saya ingin to pass down my DTC, ke someone who is not tech, jadi, kalau, untuk inheritance, si MTC wallet ini, apakah, simple kah, atau mungkin, teknik, atau penjelasan yang lebih detail, gitu, ke, mungkin, ini juga, ya, mungkin, ini juga ada kepikiran ya, kemarin ya, gimana kita cara meng-inherit, ya, kalau saya bilang, ya, gue gak tau ya, jen gue melakukan itu, atau enggak, gitu ya, sebenarnya bisa aja, bisa aja ya, kita meng-create satu wallet, ini masih mungkin, perlu di tes ya, saya, ya, seharusnya bisa, seharusnya bisa, itu dengan cara begitu, contohnya nih, saya, saya buat, saya buat satu wallet, MPC wallet, ya, ntar, main wallet-nya, adalah wallet kamu, oke, main wallet-nya adalah kamu, yang bisa, melakukan, transaksi itu, hanya kamu, tapi, backup, backup, notenya itu, maksudnya backup satu lagi, kalau misalnya terjadi apa-apa sama kamu, kalau saya bisa, gak bisa akses, email kamu, mungkin, totally istrinya, atau anaknya juga tidak tahu, password email-nya, gak bisa di-recover sama sekali, mungkin juga, ya, sebenarnya bisa sih, kalau, bisa orang udah meninggalkan, sim card-nya masih bisa pakai gitu loh, lu masih bisa, oke, at least sim card, kalau misalnya mau retrieve, dia punya email, kan bisa pakai SMS verification, untuk ngeubah password-nya, dan masuk ke email-nya, dan mengakses cloud-nya, ya, karena itu, itu mungkin bisa, tapi, worst case scenario, kita bilang, totally, SMS juga gak bisa pakai, misalnya, untuk nge-recover email-nya dia, gitu, berarti kan totally lost dong, nah, sebenarnya bisa dibuat, backup-nya itu, atau second-nya itu, bisa, bisa membuat istri kita, sebagai garantornya, gitu loh, jadi, kita bisa membuat backup, fresh itu, di handphone, atau di handphone, istri, atau anak, maybe, ya, jadi, pada saat terjadi sesuatu di sini, sebenarnya istrinya itu, bisa generate key baru, ya, untuk nge-restore, mungkin, istrinya yang bisa membuat transaksi, yang ada di handphone, yang ada di wallet suaminya, tapi, itu belum ada, itu mungkin, Jango juga tidak melakukan itu, belum, namanya MPC Wallet, masih terlalu baru, ya, itu biasanya dipikir untuk institusi, tapi, belum untuk retail, gitu loh, ya, mungkin, suatu saat, mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan, mungkin ada yang buat kayak gitu, yang bisa, gampang untuk di-recover sama istrinya, anaknya, tapi, istri atau anaknya, tidak bisa, mencuri uangnya, atau mengeksekut uangnya, tanpa sepengah tahun suaminya, atau, misalnya suaminya masih ada, dia nggak bisa nge-generate itu, tanpa sepengah tahun suaminya, kecua, ya kan, nah, itu ada, ada security-nya lah, kan, orang takutkan, kalau istri saya bisa generate, duit saya bisa diambil lari, misalnya contohnya, kalau misalnya istrinya, matal, atau apa, ini nggak dikasih uang jajan, nih, aku generate key baru, terus, walet saya bisa, bisa send bitcoin-nya keluar, yaudah, saya ambil duitnya semua, untuk, untuk saya spend, gitu kan, shopping kan, ya nggak bisa sih, jadi itu ada beberapa, mungkin flow ya, mungkin yang, akan dipikirin sama, walet developer, untuk membuat, everything, seamless, tapi, still secure, kita masih ada kurang lebih 10 menit, masih ada beberapa pertanyaan lagi, jadi, mungkin masih bisa, ya, kita jawab, teman-teman, dari IDBC, ada yang minta demo juga, tapi kayaknya, belum bisa ya, kalau ada nih ya, mungkin dari YouTube aja, sebenarnya, nggak gitu, susah sih, kalian just go to Jengo, di Play Store, Jengo, search Jengo, install, and, just, apa ya, maksudnya, kalian daftar seperti, daftar yang lain-lain, pakai email, gitu kan, terus nanti dia pasti minta verifikasi, untuk ngeakses, G-Drive kamu, dan di, oke, accept, then, biometrik, habis itu, then walletnya udah, selesai, that simple, gitu loh, lalu, lalu, dari tadi kita ngomongin, Zengo, 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 nah, selain Zengo, ada lagi nggak sih, apa hanya Zengo aja yang retail? sekarang ini Zengo aja sih, masih di market, lu bayangin dari, tons of, wallet ya, cuma Zengo yang, masih buat, MPC ya, yang mau pakai MPC teknologi, Coinbase, coming soon, my wallet juga, coming soon, ya, ntar kalau misalnya, saya juga udah selesai, wallet saya, maybe saya, menjadi wallet kedua, atau maybe Coinbase duluan, ya, Coinbase jadi wallet kedua, saya jadi wallet ketiga, gitu, yang di dunia ini, yang punya MPC teknologi, gitu, kita udah testing, udah ada, sebenarnya, udah jadi, cumanya kita belum, go production, kita belum, maybe next year lah, udah selesai sih, udah saya coba, saya udah pakai kemarin, everything, quite good, ya, everything semua, kita coba cari flow-nya lagi, ada celangak, gitu, kalau misalnya, ada, misalnya terjadi sesuatu, gimana cara di cover-nya, kalau misalnya, di hack ini, terus, gimana, ya, jadi, kita mesti coba dulu lah, segala cara, misalnya, maybe, maybe suruh, white hat hacker, atau apapun itu, yang coba untuk, nge-penetrate, wallet tersebut, cari kelemahannya, nah, kalau sampai udah bener-bener aman, dan cara recover juga cukup simple, ya, ntar, mungkin saya akan, nge-launch itu, tapi, not in the, near time, enggak, dalam waktu dekat, enggak sih. Oke, lalu ada pertanyaan dari, Sandi Krisma, pendapatnya tentang, moon wallet, gimana kok? Moon wallet, sebenarnya, quite good, ya, saya suka, moon wallet, saya pakai juga sendiri, sebagai hot wallet saya, jadi, saya itu ada call, ada hot, dan exchange, exchange itu, ya, untuk supaya, bisa gampang, ya, kalau misalnya, saya lagi, oh, saya butuh rupiah nih, kan, saya pegang, most of my asset itu, di bitcoin semua, jadi, kalau saya butuh, saya mesti kirim, nah, kalau dari call wallet, agak ribet sih, saya mesti, ya, yang penting agak ribet lah, dari call wallet itu, untuk, ngekirimnya gitu, nah, kalau dari moon wallet itu, gampang, interface-nya juga bagus, menurut saya juga, secure, dan, dia bisa, lightning sama, apa, mainnet itu, ya, bitcoin network, L1 itu, itu, seamlessly gitu loh, mereka bisa submarine swap, di belakang, dan, mau lightning langsung tembak, mau bitcoin core langsung tembak, jadi, kalau blue wallet kan, bisa kan, blue wallet itu, lu mesti pindahin, lu punya, dari L1, ke lightning, dari bitcoin core, ke lightning kan, ntar kalau misalnya, lu mau cairin lightning kamu, karena kan, exchange kan, belum ada ya, yang bisa terima langsung, kalau exchange ntar, ada yang udah bisa, terima lightning, ya, kamu gak usah, swap sana, swap sini, maksudnya, ya gak usah ke mainchain lah, gak usah habis duit fee itu, untuk, untuk swap balik ke mainchain, baru dari mainchain, kirim ke, exchange kan, kalau exchange sudah ada, lightning tembak langsung, yaudah, exchange yang terima lightning, ntar mereka yang swap sendiri, setelah baik, kan, mereka ada put custody kan, di setiap networknya, jadi, poolnya itu ada, jadi, kalian tinggal kirim, nah, mereka akan, langsung bisa, withdraw rupiah, atau ditukarin gitu, tapi, moon, sejauh ini, menurut saya, dia punya UX, cukup bagus, dan sejauh ini, ya, belum ada terjadi, apa-apa ya, saya belum dengar, ada kejadian apa-apa, di moon wallet, dan saya sendiri juga, ya, taruh, cukup banyak, di, enggak, ya, banyak, mungkin satu, ya, mungkin, just put one bitcoin, deh, untuk transaksi hot aja, supaya gampang ya, jadi, kalau misalnya, butuh, misalnya, kayak dulu ada teman, eh, ada enggak, lu, berapa nih, bitcoin, saya butuh sekarang, yaudah, saya langsung, mau pakai lightning, atau apa, yaudah, ntar lu transfer rupiah, langsung P2P, langsung saya tembak, gitu, jadi, ya, untuk, untuk kebutuhan aja lah, gitu lah, kalau moon wallet, tapi, tetap kalau yang kayak gitu, saya tidak akan percaya, eh, banyak di sana, karena tetap aja, itu adalah hot wallet, dan itu, ada seed freeze-nya, eh, ya, itu bisa aja, gue gak tau, ya, mungkin handphone saya, secure banget ya, sampai hari ini ya, eh, mungkin saya pakai pixel 6 pro, yang terakhir, ada titan chip di dalam, dan mungkin, dan OS yang paling baru, ya, mungkin susah banget untuk di-hack ya, handphone saya, dan saya juga gak, gak sembarangan install, APK, atau, aplikasi-aplikasi yang gak jelas, di handphone saya, jadi, ya, cukup, cukup aman sih, cukup secure, gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, buat sesi dengan, Kodanya, KTNPC, dari pengekosa COVID, dibandingkan, Bu, dan Moon, berarti Zen Go paling aman ya, Kodanya? Ya, kalau boleh dibilang, dari semuanya, Zen Go paling aman, dari semuanya, ya, 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 cuman, 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 Bitcoin, core, network aja, tidak ada lightning, mungkin sebelum kita tutup, final statement dari Kok Dhani, untuk sesi kita, di MTC Wallet ini, kalau bisa, coba-cuman, coba aja sih, jangan taruh semuanya itu, even, even itu more cold storage, even itu more hot storage, don't put everything, in single private key, ya, jadi, ya, kalau, misalnya, kalian udah nyaman dengan MPC, kalian udah percaya sama MPC, don't use private key, buang aja tuh, private key, move all in to MPC aja sih, karena MPC is the safest way, udah proven sih, karena even institution using MPC, kalau institution pake, ya, of course, udah aman lah ya, mereka bukan simpan 1, 2 Bitcoin, tapi 10 of thousand, or 100 of thousand Bitcoin, itu semua ada di MPC Wallet, so, yes, ya, MPC is the way, cuman, cuman, cuman masih belum banyak ya, pilihannya, cuma Zen Go, jadi, ya, semoga teman-teman IDBC, dengan sesinya dari koden ini, kita ada pengetahuan baru, dimana ini adalah sesuatu yang baru juga, jadi kalau misalnya teman-teman mengadopsi MPC Wallet, berarti kita adalah the early adopter, dan, ya, we have to be happy and poor, that we are having this kind of session, jadi, ya, semoga bermanfaat buat teman-teman IDBC. Tadi IDBC, kodenya santun sekali, katanya. Ya, topiknya, topiknya kayak gini, soalnya, jadi, gimana coba, kalau nggak mau santun, kalau topiknya sitkoin, nah baru. Oke, baik, terima kasih, Iko Dhani, dan terima kasih, orang-orang, kita, let's move to the next session, selamat, selamat, semuanya. Oke, terima kasih, semua, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.